Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SEL, akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, besok, Jumat 13 Oktober 2023. Syahrul mengaku sudah berada di Jakarta setelah menjenguk ibunya yang tengah sakit. Politikus Nasdem itu mengaku akan kooperatif terhadap proses hukumnya. Kuasa hukum Syahrul, Febi Diansyah mengaku sudah berkoordinasi dengan penyidik KPK. Pihaknya mendapat konfirmasi pemeriksaan Syahrul dilakukan besok.